Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas tutorial Corel Draw Dan disini saya masih menggunakan Corel X7 Dan materi kali ini kita akan membahas tip Bagaimana cara mengatasi komputer yang lemot Saat mendesain sebuah baleho atau sepanduk Dengan ukuran yang besar Nah, pada contoh ini Saya memiliki sebuah desain yang cukup besar Dan desain ini saya desain dengan ukuran 5x15 meter Jadi tingginya 5 meter Lebar atau panjangnya 15 meter Nah, bagaimana cara mendesain agar Saat kita mengatur tata letak dari desain ini Kinerja komputer kita tetap stabil Baik, kita mulai bagaimana cara mendesain sebuah baleho atau sepanduk Dalam ukuran besar Tapi kinerja komputer kita tidak lemot Pertama saya buat halaman baru disini Buat halaman baru Saya mempunyai halaman baru Halaman 2 atau pack 2 Berikutnya kita ganti unitnya Unitnya ini kita ganti menjadi meter Kalau Anda masih dalam unit selain meter Kita ganti ke meter Terus kita buat sebuah kotak Dengan memilih rectangle tool Nah, kita buat sebuah kotak ini Nah, berikutnya kotak ini Kita ubah dengan ukuran sesungguhnya dulu Kita ubah dengan ukuran sesungguhnya Nah, sesungguhnya kita akan lihat seberapa besar Kalau ukuran 5x15 meter Nah, disini saya masukkan disini 15 meter Disini saya masukkan 5 meter Saya enter Saya ubah pointer saya menjadi zoom Terus saya pilih id Zoom to all object Seperti ini Nah, Anda perhatikan Ini adalah area kerja kita Yang mau kita buat sepanduk atau baleho-nya Disini adalah Kertas kita Kertas kita tadi adalah F4 Ini Spanduk kita atau baleho kita Dengan ukuran sesungguhnya Wah, sangat besar sekali ya Kalau Anda mendesain dengan ukuran besar seperti ini Saya pastikan komputer Anda akan Lemot Walaupun komputer Anda menggunakan prosesor Yang terbaru Misalkan E7 Dengan RAM Misalkan 16 atau 32 giga Disini Pasti akan lemot Pasti akan lemot sekali Nah, bagaimana cara mengakalinya Pertama adalah Trick yang pertama adalah Atau tip yang pertama adalah Saat kita mendesain Sebuah baleho atau sepanduk Yang ukurannya besar Kita buat skalanya Jadi Jangan mendesain dengan ukuran sesungguhnya Tapi Ukuran Yang sudah kita sekala Caranya Gimana Mensekalakannya Oh maaf Ini ukurannya Lebih Saya Terkunci Saya matikan Unlocknya Saya unlock Ini saya ubah lagi menjadi 15 Nah, segini ukurannya Nah, ini Kotak ini kita pilih Kita buat skalanya seperti ini Kita buat Kotak yang tadi besarnya 15 meter ini Kita masukkan ke dalam kotak ini Cara memasukkannya Agar skalanya tidak rusak Anda jangan mengecilkannya dari sini Begini misalnya Nah, begini Nah, begini Terus begini Terus begini Jangan begini Oke, ini benar Ini masuk Benar Dia masuk ke dalam area kerja kita Area kerja yang ada di koran Ini benar Tapi Teknik ini salah Teknik ini salah Karena Skala yang awalnya Dari 15 x 5 meter Itu akan rusak Skala ini Jadi desain Anda akan Hancur Dan tidak layak Untuk Naik cetak Karena saat Naik cetak nanti Di percetakan itu Itu akan dirubah Ke ukuran Sesungguhnya 15 x 5 meter Berarti Ini Salah tekniknya Saya ulangin ya Saya kembalikan Saya Kembalikan ke ukuran Sesungguhnya tadi Nah Teknik Atau tip Biar skalanya tidak rusak Seperti ini Tekan tombol Shift pada keyboard Tekan tombol Shift pada keyboard Baru dari sudut Sudut manapun Dari sudut sini boleh Dari sudut sini boleh Sudut sini boleh Dan sudut sini boleh Kita kecilkan skalanya Misalkan saya dari sudut Kanan bawah Tekan Shift Tahan Baru klik disini Kecilkan skalanya Kenapa Shift Kenapa saya tekan Shift Biar Saat saya mengecilkan dari sudut Kanan bawah Yang sudut kirinya Ikut mengecil juga Jadi sudut-sudut lain Ikut mengecil juga Tekan Shift Saya kecilkan Nah Pilih Zoom Baru pilih Ini Zoom To Tag Nah seperti ini Nah inilah skalanya Nah kita bisa Rangka sedikit lagi Kenapa saya Setiap saya mendesain Saya selalu Saya tempatkan Desain saya Di dalam area kerja ini Seberapapun besar Desain saya Itu saya Masukkan ke dalam Area kerja ini Kenapa begitu Ada kalanya Konsumen itu Sebelum naik cetak Dia minta hasilnya dulu Diprint di kertas Nah Karena saya hanya Memiliki printer yang Bisa nge-print Kertas F4 Berarti saya Print di Kertas F4 Nah jadi saya Buat desain saya Itu selalu di Area Kerja saya Yaitu F4 Nah jadi itu Kenapa saya selalu Buat Di area kerja F4 Ini adalah Skala kita Kalau kita perhatikan Ukurannya Di sini 0,317 meter Itu Mewakil dari 15 meter 0,106 meter Itu mewakil dari 5 meter Jadi begitu Nah ini skalanya Beda kalau Anda Membuat Desain Itu ukurannya Standar Misalkan begini Misalkan saya Sering buat Sepanduk 5 x 4 5 x 1 Atau 1 x 5 Meter Itu Anda buatnya Begini saja 1 meter itu kan 100 Centi ya Berarti Saya ubah Ini menjadi Centi saja Kalau ukurannya Kecil Berarti Di sini Kalau saya Kita ubah Begini sekalanya Kalau 1 meter itu kan 1 meter Bisa ketikan Di sini 1 meter sama dengan 100 Centimeter Begitu ya Berarti Kalau Buat sepanduk Kalau Buat sepanduk 1 x 5 1 x 5 Meter Berarti Ukurannya adalah 100 x 500 Centimeter Kan Begitu Berarti Kalau mau Buat skalanya Kita buang Ini 0 0 Yang satu Kita buang Berarti Kalau misalkan Saya mau Buat sepanduk 1 x 5 Karena ini Sudah centi Saya Rubah Di sini Ini 50 Centi Terus Ini 10 Centi Ini Adalah Sekala Dari Sepanduk 1 x 5 Meter Nah Segini Ukurannya Dan Ini pun Masih keluar Dari area Kerja Kita Keluar Dari Kertas F4 Berarti Solusinya Dimasukkan Lagi Kedalam Sini Tekan Masih Masukkan Lagi Dalam Sini Nah Seginilah Skala Dari 1 x 5 Meter Berarti Kita Ngedesainnya Ya Seukuran Ini Itu Akan Sangat Membantu Sekali Saat Kita Mendesain Agar Proses Desainnya Cepat Nah Hapus Saya Kembali Ke Ukuran 5 x 15 Apalagi Komputer Anda Speknya Sederhana Sekali Misalkan I3 Terus RAM-nya Hanya 4GB Atau RAM-nya Hanya 2GB Dengan Teknik Skala Ini Sangat Membantu Sekali Saat Anda Mendesain Sebuah Baleho Atau Sepandung Dengan Ukuran Besar Oke Nah Ini Skalanya Kita Kembali Ke Sini Saja Itu Teknik Skalanya Ini Saya Copy Sekali Sekarang Disini Nah Nah Ini Pun Dengan Skala Ini Pun Saya Anggap Ini Masih Terlalu Berat Terlalu Berat Cara Mengakalinya Ada lagi Tipnya Cara Mengakalinya Biar Lebih Ringan Biar Lebih Ringan Caranya Gimana Seperti Ini Kalau Saya Pisah Begini Saya Pisah Nah Ini Nah Tip yang Berikutnya Adalah Tentang Power Clip Tentang Power Clip Semakin Banyak Kita Memasukkan Gambar Kedalam Kotak Bagel Ini Itu Akan Mempengaruhi Kinerja Komputer Kita Semakin Banyak Gambar Kalau Ini Saya Buka Saya Buka Kanan Edit Power Clip Nah Ini Perhatikan Saya Membentuk Sebuah Bagel Ini Dengan Menggabungkan Banyak Gambar Pertama Gambar Background Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Yang Tengah Ini Enam Berarti Gambar Ini Gambar Background Ini Gabungan Dari Enam Buah Gambar Nah Gambar Yang Ini Salah Satu Gambar Yang Kecil Ini Nah Gambar Yang Kecil Ini Ini Saya Kasih Efek Transparan Ini Tombolnya Ini Transparan Nah Ini Saya Transparan Dua Kali Kesebelah Kanan Dulu Baru Ke Atas Sebelah Kanan Baru Ke Atas Nah Ini Masih Aktif Transparannya Ini Ini Juga Mempengaruhi Kinerja Komputer Kita Ini Teknik Bagaimana Cara Menggabungkan Background Dan Terbentuk Seperti Ini Silahkan Anda Lihat Di Video Tutorial Saya Sebelumnya Bagaimana Cara Menggabungkan Banyak Gambar Menjadi Satu Kesatuan Solusinya Adalah Solusinya Adalah Gambar Ini Kita Rubah Menjadi Bitmap Biar Lebih Ringan Kalau Saya Aktifkan Transparan Itu Ini Masih Aktif Ada Berarti Gambar Ini Kita Rubah Menjadi Bitmap Caranya Pilih Gambar Ini Baru Pilih Bitmap Convert To Bitmap Nah Disini Juga Mempengaruhi Resolusinya Memang Dengan 300 DPI Ini Sangat Bagus Tapi Kalau Komputer Anda Spek Rendah Saya Sarankan Jalan 300 Di Terus Terus Disini Ini Sudah Saya Transparankan Sudah Saya Bitmap Compute Bitmap Alangkah Lebih Baiknya Lagi Yang Lebih Lebih Ini Kita Kita Paskan Di Garis Ini Caranya Gimana Dengan Menggunakan Ini Sektor Ini Blok 2 Yang Ini Keser Kesini Paskan Di Garis Background Nah Ini Juga Sama Baru Di Convert Lagi Kalau Tidak Diconvert Tidak Mengurangi Ukuran Dari Gambar Ini Sama Saja Kalau Tidak Diconvert Karena Ini Bisa Dibuka Lagi Gambar Ini Muncul Lagi Jadi Solusinya Lalu Diconvert Menjadi Bitmap Bitmap Convert Bitmap Ini Dicentang Transparent Background Ini Ukuran Gambar Kecil Nah Berikutnya Yang Ini Berikutnya Ukiran Dayak Ini Saya Aktifkan Transparent Tune Oh Sudah Ini Sudah Dibitmap Sudah Dibitmap Tinggal Kita Kecilkan Saja Dengan Ini Sini 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 Sudah Sudah Baru Diconvert Bitmap Bitmap Convert Bitmap 200 Misalkan Oke Berikutnya Yang Sebelah Sini Tadi Ini Kita Kecilkan Sini 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 Aktifkan Bitmap Baru Kompet Bitmap Lagi Bitmap Kompet Bitmap 200 Tinggal Ini Lagi Ini Kita Aktifkan Ini Mas Aktif Transparent Tunya Berarti Kita Kompet Bitmap Bitmap Kompet Bitmap Ini Tidak Perlu Kita Kecilkan Karena Gambarnya Tidak Kecil Berikutnya Background Yang Besarnya Bagus Utamanya Ini Artikan Sertur Kita Kecilkan Lagi Sama Ini Kita Kecilkan Sama Kita Kecilkan Nanti Kecilkan Kecilkan Konpet Bitmap Bitmap Konpet Bitmap Transparent Kita Cepat Oke Soalnya Seperti Ini Klik Kanan Finish Nah Oke Ini Saya Kembalikan Disini Nah Ini Akan Sangat Membantu Sekali Saat Anda Mendesain Dengan Teknik Yang Baru Saya Sampaikan Ini Saya Hapus Saja Karena Ini Gambar Master 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 Saya Hapus Saja Kita Kembali Ketek Tidak Nah Cara Penggunaan Power Clip Klik Kanan Edit Atau Memasukkan Gambar Kedalam Kotak Ini Itu Bisa Anda Lihat Di Video Sebelumnya Di Corel Basic Bagaimana Cara Menggunakan Power Clip Sudah Saya Sampahkan Dengan Jelas Di Video Tersebut Nah Tip Berikutnya Adalah Pemilihan Font Pemilihan Font Pemilihan Font Disini Juga Mempengaruhi Kinerja Komputer Kita Kalau Kita Menggunakan Font Yang Yang Bukan Font Standar Misalkan Anda Menggunakan Font Yang Anda Download Di Google Font Yang Unik Dengan Menggunakan Font Yang Unik Tersebut Sudah Mempengaruhi Kinerja Komputer Kita Karena Font Itu Kalau Yang Unik Biasanya Font Agak Berat Cara Melihat Font Yang Berat Itu Begini Saya Pilih Font Di Sini Saya Pilih Jenis Font Kalau Saat Respond Itu Lambat Misalkan Saya Pilih Salah Satu Font Begini Lambat Terjadi Perubahan Disini Berarti Font Itu Berat Misalkan Saya Pilih Font Yang Ini Itu Cepat Ya Itu Saya Pilih Font Yang Lagi Itu Misalkan Jenis Font Yang Misalnya Font Font Yang Berat Itu Font Yang Begini Model Gambar Begini Model Model Begini Model Yang Begini Font Font Yang Berat Jadi Gunakan Font Font Standar Bawaan Corel Misalnya Saya Gunakan Font Yang Ini Standar Saja Biasanya Kalau Saya Desain Sepanduk Atau Boleh Pemerintahan Biasanya Font Tidak Yang Aneh Aneh Font Standar Yang Gampang Dibaca Ini Ada Tip Juga Kalau Anda Buat Sepanduk 1x4 1x5 Usahakan Menggunakan Font Yang Mudah Dibaca Jadi Karena Sepanduk Itu Ditaruh Di Pinggir Jalan Atau Digantung Di Tempat Ketinggian Karena Yang Melihat Itu Rata Rata Orang Yang Berkendara Misalkan Nek Sebeda Motor Atau Nek Mobil Kalau Font Itu Susah Dibaca Apa Pesan Yang Kita Sampaikan Di Sepanduk Tidak Dapat Tidak 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 Kena Jadi Gunakan Font Yang Mudah Dibaca Agar Kalau Orang Lihat Atau Lewat Sepintas Itu Akan Mudah Dimengerti Apa Isi Dari Sepanduk Tersebut Itu Tip Dari Saya Oke Itulah Tip Dari Saya Bagaimana Cara Meningkatkan Kinerja Komputer Kita Agar Tidak Lemot Saat Kita Mendesain Sebuah Sepanduk Atau Baleho Dengan Ukuran Yang Sangat Besar Mungkin Teman Teman Bertanya Kalau Ukuran Kita Sekalakan Seperti Ini Kalau Saat Dicetak Pecah Apa Tidak Saya Pastikan Tidak Pecah Karena Saya Udah Udah Sering Melakukan Teknik Ini Memang Saat Menyimpannya Saja Saat Menyimpannya Yang Ingin Kita Cetak Atau Ingin Kita Masuk Kedalam Flash Disk Teknik Menyimpannya Seperti Ini Saya Bu Semua Pertama Jangan Lupa Di Group Atau Ctrl G Atau Klik Toolbar Ini Kita Go Saat Menyimpannya Begini Sudah Terpilih Semua Baru Pilih File Export Kita Akan Rubah Menjadi JPG Pln Kita Buat Seperti Ini Saja Biar Gampang Di Atau Mudah Dipahami Saat Kita Lempar Ke Percetakan Misalkan Saya Tulis Disini Background 5 15 Meter Ukurannya Sebanyak 1 Lembar Begitu Saya Bisa Begitu Set As Tipenya Saya Pilih JPG Ini Dicentang Select Pemiliknya Dicentang Saya Klik Export Dan Tampil Jendela Export Itu JPG Color Modenya Saya Rubah Menjadi CMYK Kenapa CMYK Karena Mesin Printing Percetakan Itu Mode Warnanya Adalah CMYK Disini Resolusinya Seribah Menjadi Yang Pali Kecil Disini Kita Masukin Ukuran Sesungguhnya Kalau 15 Itu Memang Tidak Tampil Kita Masukin Disini Kita Ketikkan Langsung Misalkan 15 Ini Tingginya Menyesuaikan Kita Klik Disini Setelah Kita Masukin 15 Klik Disini Klik Nah Ini Menyesuaikan Dia Hanya Bisa Masuk 10 58 Meter Tapi Sebenarnya Nanti Saat Kita Cetak Itu Ukurannya 15 Karena Ini Resolusinya Saya Buat Yang Paling Kecil Kalau Misalkan Disini Saya Buat 50 Mungkin Disini Bisa 15 Tapi Saya Buat Disini Pilihan Yang Paling Kecil Yang Ada Di Kalau Kalau Anda Buat Nanti Misalkan Pas 1 Kali 5 Yang Sini Dimasukkan Adalah 5 Disini Adalah 1 Dengan Resolusi Kalau 1 Kali 5 Itu Dengan 72 Sudah Sudah Bisa Masuk Kalau Nanti Disini Anda Besarkan Resolusi Yang Besar Disini Misalkan Anda Buat Resolusi 200 Gitu Ya Saya Bilang Percuma Saga Karena Saat Disetak Di Mesin Printing Besar Ini Resolusinya Juga Dikecilkan Kecilkan Sama Apa Namanya Ketugas Yang Disana Jadi Kita Buat 72 Tapi Kalau Saya Biasanya Main Di 72 96 Dan 100 Biasanya Karena Ini Keukurannya Besar Saya Pilih Yang 72 Tunggu Sebentar Ini Akan Tampil Kalau Sudah Tampil Disini Dengan Ukuran Sesungguh Nanti Kita Oke Komputer Saya Ngegas Laptop Saya Ngegas Mohon Makas Kalau Ada Suara Suara Disini Saat Anda Menonton Video Tutorial Saya Ini Buat Tunggu Hasil Simpan Simpan Kita Dengan Cara Diexport Hasil Ini Yang Kita Simpan Di Post List Dan Kita Antar Ke Percetaka Tidak Pecaya Nah Itu Dengan Teknik Skala Ini Membuat Desain Kita Tidak Peca Dan Desain Logo Pun Akan Sempurna Sebetul Percetaka Percetaka Edit Nah Ini Tidak Pecah Logonya Dan Gambar Terserini Tidak Pecah Oke Seperti Ini Ya Habis itu Di Oke Oke Kita Cek Hasil Simpan Kita Tadi Disini Dicet Nah Ini Bersimpah Tadi Saya Dibat Kulis Bukan Nah Ini Dicet Detail Yang Ukuran Sesungguh 5x 0 Smeter Kalau Saya Zoom Tidak Percah Saya Biar Gambar Orangnya Biar 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 Oke Hasil Nah File Inilah Yang Kita Antar Ke Percetakan Untuk Dicetak Yang Ini Kalau Saya Cek Ini Ukurannya 44,1 Mega 44,1 Mega Nah File Ini Kita Simpan Ke Pus Dis Biar Kita Antar Ke Percetakan Oke Kita Kembali Ke Nah Itulah Beberapa Tip Bagaimana Cara Mendesain Dengan Ukuran Besar Tapi Kemudian Komputer Kita Tetap Cepat Atau Tidak Lemot Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Untuk Anda Dan Jika Tutorial Ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan Lupa Klik Tombol Like Atau Suka Dan Jika Anda Ingin Berlangganan Tutorial Saya Selanjutnya Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Jumpa Lagi Di Tutorial Saya Selanjutnya Sukses Selalu Untuk Anda Selanjutnya